habis cukup Oke teman-teman semuanya ya Terima kasih Oke teman-teman subscriber Mungkin sudah terlalu lelah Atau terlalu letih Tapi kurang mopo ya malam ini Ini kadang kita lagi lembur Lemburin motor Yang kemarin kita pasang Terakhir pusingnya ini udah naik Mesinnya cuman Disini kita pengen Setel clap Karena posisi clapnya itu Mas Kendor masih Apa namanya Menghasilkan suara kasar Maka lebih baik kita setel ulang lagi Biar semuanya normal Dan suaranya alis Oke berat Yang baru gabung di channelnya Bang Bel Jangan lupa di like dan di komen Jangan lupa juga subscribe Loncengnya di Esek-esek Biar gak ketinggalan Notifikasinya Video terbaru dari Bang Bel Oke teman-teman disini Kita pengen nyetel clap Sebelum kita nyetel clap itu Kita harus Posisi Ngetopin dulu ya Top bagian di magnet Ini gelap Kadanya ya Maklum lagi lembur sih Hurung mangania Hurung mimeia Jadi Betong Jadi gini Dalam keadaan mesin panas Ya Buat teman-teman semua ya Ini sesama mekanik Atau yang masih mau belajar Keadaan mesin panas Kayak gini Kita jangan langsung Kita buka Baut patuknya ini Jangan langsung di seter Karena kemungkinan besar Kalau pada Keadaan kita Mesinnya panas Nah siluasi selek Jadi kita sabar dulu Tunggu agak ademan Ayo beng Cepat adem Son ST manis SELORANDOL KOPROKIDOL SELORANDOL Jadi Bukan hanya mesin ya Yang perlu kita Ademin Otak kita juga Harus kita ademin Untuk fokus Mengerjakan suatu Pekerjaan Yang dimana Bekas pekerjaan orang ya Kita Melanjutkan lagi Kita cek-cek lagi Jadi Kita fokuskan Untuk Memperbaiki Ya bukannya Mengoreksi Atau gimana Cuman ini Namanya habis dibongkar Terus kita Menerima motor ini Habis dibongkar Sama orang lain Kita cek ulang semua Ronologinya Ini motor Habisan oli Kering Kering Enggak dolinya Akhirnya Mesin disini Duplak Duplak Itu Ngeket Nge-gym lah ya Ibarat nge-gym Nge-gym Sebelum Sebelum Ini Di setel Clubnya Kita Mau berbagi Cerita dulu ya Ini motor Ini motor Ini motor ya Ini motor Ini busi Tadi udah sempat Kita hidupin Businya Posisinya Itu yang Biasanya Basah Bensin Atau Basah Oli Juga Yang cepat Abis Cepat Mati Ini udah Bener semua Ini ya Coba teman-teman Kita lihat Dulu Ini bagian Car Posisi Kalau businya Hitam Hitam Atau Hitam Bensin Itu Kemungkinan Besar Sil Clubnya Bocor Atau Clubnya Bocor Halo Oli Biasanya Dari Ring Seher Atau Sil Juga Juga Bisa Ini Udah Dinyalui Dicek Cuman Suaranya Masih Agak Kasar Bagian Clubnya Belum Setel Nanti Kita Setel Ulang Biar Suaranya Lebih Halus Lebih Cos Tarikannya Jengat Seperti Macan Disini Kelihatan Ini Masih Putih Busi Udah Baru Cuman Motor Udah Nggak Ngebul Beraset Kemungkinan Berarti Semua Komponen Sudah Bekerja Dengan Normal Seperti Kompresi Bagian Ring Seher Juga Udah Normal Ini Sebelum Kita Beresin Ini Sebelum Kita Ganti Part Seher Semuanya Ini Busi Selalu Mati Dua Minggu Mati Pasah Oli Sama Bensin Ini Motor Juga Udah Dispear Club Bro Seher Club Bisa Denger Suaranya Agak Kasar Ini Kiri 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 Yang Godok 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 Oke Oke Jangan Terlalu Serius Kita Menangani Suatu Mesin Juga Jangan Terburu Kita Analisa Dulu Apa Penyakitnya Dan Bagaimana Cara Menanggulangin Penyakit Itu Agar Ini Di Garis Bawah Agar Tidak Umat Maning Atau Bahasa Baik Indonesia Orang Umat Maning Enggak Umat Maning Contoh Kalau Orang Juga Kadang Kedokter Sakit Dikas Obat Sembuh Giliran Seminggu Umat Maning Oke Teman Teman Jadi Pada Kesimpulannya Hari Ini Lembur Ini Bikin Video Buat Teman Teman Maaf Dari Kemarin Gak Pernah Kita Upload Video Karena Bang Beu Lagi Sibuk Ngurusin Anak Nyuci Nyuci Popok Popok Nya Manda Kurang Tidur Oke Jadi Gini